Intro Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Kemudian kami hormati doa juri lomba karya tulis dunia Jaca Purwokerto 2020 Serta rekan-rekan dan panitia yang kami banggakan Ketersediaan energi listrik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun Namun kebutuhan akan energi listrik masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat Dikutip dari Badan Palacian dan Perapat Teknologi 2017 Indonesia Pada tahun 2017 mengasumsi energi listrik sebesar 2000 hingga 3000 gelawat per tahunnya Bahkan pada tahun 2050 Indonesia dipraktisikan akan mengasumsi energi listrik sebesar Rendah sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap energi fosil Maka dari itu pemerintah tengah berupaya mempercepat pemanfaatan EBT agar bisa dirasakan oleh masyarakat Rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia menyebabkan ketergantungan terhadap energi fosil Dalam realisasi bayaran energi nasional tahun 2015 Porsi minyak bumi masih 40%, batu bara 31%, gas bumi 24% dan EBT hanya 5% Dan di doku berita di seeneng Indonesia, kompas.com dan keti.com pada tahun 2018 hingga 2019 Solusi telah ditawarkan oleh pemerintah sebelumnya Seperti yang pertama, Christine pada tahun 2012 Dalam pelitiannya, berubah limbah dari industri tempe menjadi energi listrik baru terbarukan dan menggunakan baterai elektroaktif di dalannya Namun, tegangan yang dihasilkan sangat dikecil-kecil dan pelitian ini dianggap kurang efektif untuk keterapkan di Indonesia Yang kedua, Dibram et al. tahun 2014 dalam pelitiannya, berubah limbah dari industri penekanan Menjadi energi listrik baru terbarukan dan menggunakan teknologi mikro full cell di dalamnya Namun, lagi-lagi pelitian ini dianggap kurang efektif untuk keterapkan di Indonesia Oleh karena itu, kami, 3 energi mater muda delegasi dari Universitas Brawi Jaya Malang Dan saya, Muhammad Zaini Rahman sebagai koordinator Takkan saya, Muhammad Zaini Rahman sebagai implementator Sama-sama, Muhammad Zaini Rahman sebagai editor Dibawah bimbingan Bapak Yusuf Hendrawan STPM Uplight SCPST Sebagai motivator dalam karya kali Dengan rendah hati, mempersebahkan karya anak-anak saya berjudul Egoist Kemanfaatan kotoran manusia menjadi energi listrik baru terbarukan berbagai aplikasi mobile di Desa Gunung Sari Batu Guna menyosok Sistema Development Goals tahun 2030 Di wajud yang kami hormati, lantas apakah Egoist itu? Egoist merupakan satu teknologi yang memanfaatkan kotoran manusia menjadi energi baru terbarukan Di mana kemenfaatkan bakteri yang terdapat pada kotoran manusia menjadi energi listrik Yang tentunya diharapkan dari teknologi ini, pahamu mencukupi kebutuhan energi yang ada di Indonesia Untuk tahap dan bahan yang kami menggunakan sendiri adalah Pertama adalah 2 jember, push converter, resistor, serta trafo step up Di mana ketiga alat terakhir ini, kami hubungkan menjadi suatu rakai instrumentasi Yang berguna untuk memperkuat energi listrik yang dihasilkan Lalu untuk bahan yang sendiri, kami menggunakan kotoran manusia, bakteri E. coli, material growth, serta aquades Yang di mana bakteri E. coli ini didapatkan banyak sekali di dalam tubuh manusia, terutama di dalam kotorannya Lalu untuk tahap perancangan alat sendiri, yang pertama kami melakukan MFC Atau mikroposal, di mana teknologi ini memanfaatkan reaksi kimia daripada bakteri Sehingga memunculkan tegangan listrik yang ditutupnya akan diperkuat dengan menggunakan boost converter Karena listrik yang dihasilkan berupa DC, maka kami akan merubahnya menjadi alat AC dengan menggunakan DC atau AC inverting Selama kami melakukan studi literatur terlebih dahulu, di mana kami mengumpulkan teori-tori yang telah ada sebelumnya Baik dari penelitian maupun jurnal-jurnal yang telah ada Lalu untuk tahap perancangan kedua adalah kami melakukan analisis kebutuhan program Di mana pada tahap ini tentunya kami akan menganalisis kebutuhan apa sahajian yang dibutuhkan di dalam program kami Lalu pada tahap yang ketiga adalah tahap perancangan alat, di mana kami mulai mendesain alat kami dari 2 hingga 3 sekalipun Lalu pada tahap selanjutnya pada tahap keempat adalah tahap perakitan atau perancangan alat lagi Di mana kami mulai merakit alat kami dari paling dasar hingga minimum paling kompleks sekalipun Lalu pada tahap yang kelima adalah tahap pengujian, di mana kami akan mulai menguji dari alat kami apakah hasil efektif atau tidak Lalu pada tahap yang keenam adalah tahap evaluasi, di mana pada tahapan ini tentunya kami akan mengetahui seberapa besar efisiensi dimiliki oleh alat kami ini Sehingga tentunya dapat dimanfaatkan di dalam masyarakat nantinya Di manjuri yang kami hormati, berikut adalah portret tiga dimensi dari alat kami Di mana kami akan mulai memasukkan kotor manusia melalui lubang cember yang terhubung langsung dengan cember penyimpanan Yang masing-masing terdiri atas cember ananda dan kathoda, serta kabur ananda dan kathoda Yang dimana di dalam cember penyimpanan ini, bakteri akan mulai melakukan reaksi kimia sehingga memunculkan beda potensial Yang tentunya akan memasukkan energi listrik Energi listrik tersebut akan diperkuat dengan menggunakan bus kerpertari terdapat pada alat kami Karena listrik yang berupa DC, maka kami akan mengubahnya menjadi arus AC dengan menggunakan DC atau AC inverting Kami berhenti di sana saja, alat kami ini menggunakan mikrocontroller Sehingga kondisi dan status alat kami ini dapat dilihat secara jarak jauh dimanapun dan kapanpun Dan disini terdapat close-up kontak jika pengguna ingin menghubungkan langsung ke dalam alat kami Di mana juri yang kami hormati, berikut adalah tampilan video dari alat kami Disini terlihat pada alat kami, bakteri dalam kotor manusia tersebut akan melakukan reaksi kimia Yang tentunya akan memunculkan beda potensial yang akan menghasilkan tegangan listrik Hal ini terbukti ketika kami dapat menyalakan lampu LED disini Terlihat lampu LED pun dapat menyala yang menandakan adanya listrik yang mengalir Berikut adalah hasil dari pengujian kami Di mana pada perjambung pertama kami hanya mendapatkan 2 volt saja Hal ini dikarenakan kami hanya menggunakan 1 chamber saja Namun pada perjambung kedua kami menambah hingga menjadi 2 chamber sekaligus Namun hasilnya dapat pun kurang signifikan Yang hanya sebesar 3,027 volt saja Namun pada perjambung ketiga kami menambah hingga 6 chamber sekaligus Sehingga didapat hasil yang sangat signifikan Yang ini sebesar 22,74 volt setara DC Di wajar yang kami hormati Teknologi kami dilengkapi dengan aplikasi mobile phone Di mana dapat memudahkan masyarakat untuk mengontrol suhu dan meng-con-offkan secara otomatis Dan berikut adalah cara kerja dari alat aplikasi e-goes kami Di mana yang pertama Aplikasi e-goes akan meminta data kepada mikrokontrol Arduino Uno melalui jembatan yaitu Firebase Kemudian dari mikrokontrol Arduino Uno akan mengirimkan data kembali Melalui jembatan yaitu Firebase yang akan diterima oleh aplikasi e-goes kami Yang berikut adalah prototipe dari aplikasi kami Terdapat 4 stakeholder dalam teknologi e-goes Yang pertama dari SDM Yang berikan energi super daya mineral Sebagai promotor untuk mempromosikan teknologi e-goes di Indonesia Dan dapat menambah dengan visa negara Indonesia sendiri Kemudian cintas perguruan tinggi sebagai penelitian yang akan datang Dan untuk mahasiswa maupun mahasiswa ataupun dosen Kemudian untuk masyarakat sebagai pengguna utama dari teknologi e-goes kami Komunitas sebagai penggerak masyarakat untuk menggunakan teknologi e-goes kami Kami yakin Jika keempat tekor ini saling hubungan Teknologi e-goes ini akan berkembang pesat di Indonesia Sehingga dapat ditarik menang merah Bahwa e-goes Perutakan alat yang dapat merubah kotoran manusia Menjadi energi listrik baru Tersantukan berbagai aplikasi Android Dimana 3 liter kotoran manusia Dapat menghasilkan 20 volt Setara di selanjutnya konfensi Dari tekanan asli Dan dijapatkan Sebesar level 2 Dengan tekanan sebesar 220 volt Dengan arus besar 1 oma Tentunya tingkat efisiennya sebesar 96% Angka 96% Dapatkan dari Tegangan sekundar Dikait dengan arus sekundar Dibagi dengan tekanan primer Dikait dengan arus primer Dan dikali 100% Dikait dengan angka 95% Dibajar kami hormati E-goes tentunya Terus menggunakan ergi listrik di Indonesia Dan juga di mendukung program Menurut cita bapak Dukung video Dan program internasional Sistema dan Melakukan ghost point 27 pada tahun 2030 Kami juga telah melakukan Cek pelagiasi Pada paper kami Yaitu hanya terlalu 13% saja Angka tersebut Mengindikasikan paper kami Membenar-benar Oresionalitas Kami juga telah melakukan Cek hk inflektori Hk.co.id Ternyata belum ada teknologi Yang serupa dengan E-goes kami Waktu itu telah kami ajukan Berapatan Dan telah mendapatkan Surat paten dari LPPM Universitas Beragian Jaya Malang Sebagai Deput ini Dan telah dituliskan Di HKI Kota Jakarta Pertama 2020 Dan berikutnya Dokumentasi Dari bagian kami Dokumentasi Setelah terima Hk.co.id Dari LPPM Universitas Beragian Jaya Malang Dan lain sebagainya Tepatah Tepatah Menatakan Try not to become Man of success Rather than Becoming Man of value Terima kasih Egoes Pemanfaatan Koteraan manusia Menjadi Anak listrik Baru terbarukan Berbasis aplikasi Mobile Yang akan diterapkan Di Desa Gunung Sari Batu Gunang Gunung Sop Sustama Devil Pemukus Pertama 2030 Saya Muhammad Tarif Kudin Rekan saya Muhammad Zaidur Rahman Dan Semoga Kulir Ma'ur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Pertama Tertulis Sedang Follow input Nya Adalah 3 liter Sedangkan Tertulis Menggunakan Output Secara Kontinu Maksudnya Adalah 3 liter Itu Setidaknya Kotoran Manusia Yang diperlukan Untuk Mengubahnya Menjadi Energi Listrik Melalui Potensial Dari Bakteri Tadi Nah Jika Dihubungkan Saptic Tank Langsung Maka Otomatis Dari Alat kami Ini Akan Terisi Misal Jika Alat kami Terisi Penuh Dan Kita Buang Dengan Kotoran Sebelumnya Setelah Bisa Dibilang Bakterinya Sudah Habis Maka Akan Langsung Dihubungkan Saptic Tank Langsung Itu Akan Dimasukkan Kedalam Alat Kami Ini Nah Itulah Masuk Dari Kontinuenya Itu Tadi Tiga Liter Itu Adalah Setidaknya Yang Diperlukan Untuk Masuk Listrik Dan Kontinue Itu Adalah Sumbernya Yang Bisa Dibilang Dari Saptic Tank Langsung Sedangkan Dari Saptic Tank Langsung Tadi Apakah Bakteri Tersebut Menggunakan Saptic Tank Langsung Tentunya Dengan Menggunakan Saptic Tadi Nah Nutrien Burd Itu Lebih Kami Gunakan Dalam Percobaan Kami Gimana Ketika Kami Tentunya Tahu Bagaimana Bakteri Itu Harus Memerlukan Nutrisi Agar Mereka Terus Hidup Dan Berkembang Namun Jika Itu Digunakan Pada Saptic Tank Bakteri Tidak Perlu Menggunakan Nutrien Burd Lagi Karena Bakteri Tersebut Telah Mendapatkan Nutrisinya Melalui Hasil Pembusukan Kotor Manusia Di Dalam Saptic Tank Tersebut Nah Sehingga Dirasa Bakteri Tidak Perlu Lagi Memerlukan Nutrien Burd Ketika Dalam Saptic Tank Langsung Untuk Seberapa Besarnya Juta Berjuta Bakteri Diterima Satu Kilowatt Perhours Itu Tidak Tergantung Pada Hal Itu Karena Bakteri Terdapat Banyak Sekali Di Dalam Kotor Manusia Tentunya Terdapat Puluhan Juta Bahkan Juta Lebihnya Nah Disini Kita Tidak Bisa Memastikan Namun Kita Bisa Memastikannya Hanya Dengan Seberapa Banyak Volume Yang Digunakan Misalnya Jika kita Menggunakan 3 liter Kotor Manusia Kita Bisa Menghasilkan Seberapa Besar Volt Yang Dihasirkan Karena Disini Kita Menggunakan 6 Cember Berarti Menggunakan 6 Cember Kita Bisa Menghasilkan 22,7 Volt Nah Dengan Kata Lain Kita Bisa Memprediksi Hasilnya Itu Melalui Banyak Cember Bukan Melalui Berapa Juta Dari Bakteri Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Menhat Bakteri Secara Langsung Seperti Itu Terima kasih Dewan Juri Yang kami Hormati Disini Saya Akan Menglarifikasi Tentang Pertanyaan Yang Nomor 2 Yaitu Pertanyaannya Berbunyi Umum Biasanya Kotoran Malaysia Umum Digunakan Menjadi Biogas Yaitu Menggunakan Tanuki Mikroful Cell Lantas Apa Kelebihan Dan Kurangan Dari Teknologi Egoes Kami Kalau Kita Ketau Dari Juru Kami Hormati Ditinjau Dari PPT Ini Kita Mengklasifikasikan Antara Kelebihan Egoes Dibandingkan dengan PLN Yang Pertama Disini Bahan Penggerak Mudah Didapatkan Dari Kotoran Malaysia Yang Yang Bisa Kita Dapatkan Sewaktu Waktu Yaitu Yang Ada Di Daerah Yang Kami Terapkan Yaitu Daerah Batu Kemudian Disini Cukup Membeli Satu Alat Saja Sebesar 3.900.000 Sekian Itu Bisa Digunakan Bertahun Tahun Sedangkan Untuk PLN Disini Kita Memerlukan Pemasangan Serangsung Dimana Memerlukan Pemasangan Serangsung Ini Mutual Observasi Yang Kita Terapkan Saya Sedikit Berasal Terapkan 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 Terapkan